Intro Pembicara Makassar Bicara, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar Saya akan mengajak Anda kembali berbincang bersama dengan Pak Hilman Pujana, Kepala Kantor Wilayah 6 KPPU Makassar Baik Pak, di segmen terakhir ini Pak, biasanya nih Pak Kalau akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, apakah di lapangan juga selalu muncul masalah-masalah terkait dengan persaingan usaha? Kalau terkait Natal, Tahun Baru kan tentunya yang sering terjadi adalah gejala kenaikan harga bahan pokok Jadi terkait hal tersebut, tentunya KPPU melihat hal tersebut kita lihat seperti apa Apakah memang ini gejalanya karena hukum supply demand saja Katakan kita tahu kalau Natal, Tahun Baru, misal banyak bikin kue Ini sudah mulai kelihatan harga telur mulai naik Kemudian harga apa mulai naik Ini kalau kami sih menilai kalau masih kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan permintaan, ini masih wajar Tinggal kan sebetulnya bagaimana supply-nya untuk mencukupi permintaan tersebut Tinggal apakah, kalau kami fokusnya di KPPU fokus bahwa apakah distribusinya ini memang tidak ada hambatan di dalam distribusi Jadi memang sengaja misal yang di jalur distribusi ini menahan Misal ada pelaku usaha yang besar menahan pasokan sengaja Dan mereka bersekongkol misal ada empat pemasok utama masuk Makassar Mereka sengaja menahan misal Ini bentuknya kartel kalau seperti itu Ini kita yang selalu bekerja sama dengan Satgas Pangan maupun dengan tim TPID, dengan Pemprov Apa namanya untuk memastikan itu Apakah dari hulu sampai ke hilir ini ada sumbatan-sumbatan distribusi atau tidak Karena kan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing ya, ada kepolisian disana kalau memang ada unsur penimbunan dan lain-lain Jadi kelancaran distribusi yang harus menjadi prioritas juga ya Pak ya khususnya di akhir tahun ini Sejalan dengan itu Pak, di 2023 ke depan apakah kemudian ada prioritas dalam mengawasi persaingan pelaku MKM begitu khususnya di wilayah 6? Ya, sesuai dengan arahan dari pimpinan kemarin ada beberapa poin prioritas yang disampaikan Yang pertama terkait dengan penguatan pengawasan di sektor kemitraan tadi Jadi memang kita melihat di wilayah Kanwilnam ini kan misal kalau di Sulsel ada di wilayah Luwu Di sana kan ada inti plasma sawit Kemudian ada juga kemarin di Sulawesi Tengah juga beberapa permasalahan terjadi terkait dengan kemitraan di sawit ini Nah kemudian kalau itu khusus di Sulawesi Selatan kita sudah melaksanakan untuk prioritas tersebut kita sudah melaksanakan kerjasama dengan Pemprov khususnya di dinas peternakan Dengan membentuk satgas kemitraan Jadi kami bersama-sama dengan Pemprov dengan unit teknis bahwa untuk melihat apakah kemitraan perunggasan khususnya perunggasan ya Perunggasan di Makassar ini berjalan dengan baik atau tidak dengan sehat atau tidak apakah ada eksploitasi atau tidak Memang apa sementara ini sih kita masih belum menerima laporan ya belum menerima laporan adanya dugaan-dugaan pelanggaran terkait kemitraan yang terjadi di sektor perunggasan Tapi tentunya kami terus melakukan pengawasan ke sektor-sektor lain juga khususnya yang ada inti ada plasma seperti itu Untuk sektor digital sendiri Pak UMKM juga saat ini kan banyak begitu beralih ke digital Apakah akan ada potensi pelanggaran dalam persaingan usaha juga Pak dalam sektor digital? Nah ini sektor digital ini kan apa namanya kalau kita bilang multi-sided effect Jadi satu pasar akan berdampak kepada pasar-pasar yang lain termasuk di teman-teman di UMKM ini Jadi kalau kita lihat misal digitalisasi ini kan sesuatu yang tidak mungkin dihindari Jadi memang harus disesuaikan oleh para UMKM ini Kalau saya melihat sih memang dari pemerintah juga dari e-procurement lokal Kan bisa masuk itu teman-teman UMKM disitu sebagai vendor di e-procurement di masing-masing daerah untuk bisa dari sisi pengadaan pemerintah Kan tapi ya itu tadi memang kalau terkait digital ini kan yang perlu pertama regulasinya mau seperti apa Ini yang perlu pengaturan disitu Kalau untuk pengaturan tentunya di regulator Apa namanya bagaimana melindungi UMKM kita Bagaimana bukan hanya melindungi sih kalau menurut saya memberdayakan dan upgrading lah Jadi kan UMKM ini jangan pula jadi UMKM terus kan harus naik kelas harus semakin bisa bersaing tentunya dengan Nah KPU fokusnya ada hambatan nggak untuk akses ke marketplace misal Atau ada eksploitasi nggak dari marketplace ini ke UMKM-UMKM tadi Nah ini yang perlu kita jaga Ada beberapa penyelidikan yang masih ongoing di pusat yang terkait dengan digital Kemarin dengan Google juga ada Kemudian yang dengan beberapa marketplace lah masih kita berjalan Sejalan dengan itu Pak Saat ini kan bisa dibilang kita sudah masuk dalam kondisi pemulihan dan juga pemerataan ekonomi Apakah apa peran yang diambil oleh KPPU dan juga tantangan begitu Pak dalam proses pemulihan ekonomi kita saat ini Ya untuk terkait dengan pemulihan ekonomi nasional Di awal-awal pandemi mungkin cerita kemarin kita sempat melaksanakan adanya relaksasi Jadi untuk relaksasi persaingan usaha maupun proses tender Ada beberapa hal maksudnya kita mengetahui pelaku usaha perlu relaksasi pas kemarin menghadapi pandemi Kemudian ini sudah mulai bergerak Perekonomian juga semakin menggelet Kemarin yang terkait relaksasi sudah kita cabut Nah KPPU pada prinsipnya sih kita melihat pelaku usaha dalam proses pemulihan ekonomi nasional ini butuhnya seperti apa Jadi apakah bentuknya penguatan dan yang lain-lain Tentunya itu bisa dikoordinasikan atau disampaikan kepada KPPU Jadi memang kayak KPPU sering beberapa kali menerima terkait dengan safeguard Dengan yang lain-lain permohonan itu dengan dari pementerian perdagangan dan lain-lain Jadi tentunya KPPU tidak berada pada posisi yang mengedepankan penegakan hukum Dalam arti penegakan hukum ini menjadi ultimum remedium Jadi alat akhir lah Kalau memang sudah bandel sudah diomongin nggak mau baru nih penegakan hukum Jadi kita memang mengedepankan pencegahan tadi Makanya kita di 2022 ini sudah muncul perkom tentang kepatuan Menurut saya ini salah satu legasinya komisioner periode ini yaitu terkait dengan kepatuan persaingan itu tadi Jadi memang kita ingin agar si pelaku usaha ini bisa comply lah Patuh daripada kena KPPU lebih bagus menghindari Bisa dibilang lembaga independen begitu ya Pak ya Terkait dengan KPPU sendiri Apakah selalu begitu Pak ada upaya intervensi dari pihak luar dalam proses pengawasan dan juga penegakan? Ya tentunya itu tantangan lah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami misal di wilayah Tentunya tidak akan lepas dari itu Karena yang pertama objek kami kan tentunya pelaku usaha Tentunya tidak semua pelaku usaha itu jahat Jadi kita harus mindset kita harus kita perbaiki Dan kita sesuaikan memang tujuan kita kan menjaga tadi Menjaga iklim usaha supaya kondusif agar apa Kalau pelaku usaha hanya pada bersaing kan tentunya pilihan atau inovasi kepada para konsumen ini menjadi lebih baik juga Bisa dibayangkan kalau pelaku usaha tidak mengalami persaingan Ya udah mau harga murah harga mahal tetap datang ke saya Tapi kalau ada pesaing Wah kalau saya naikin harga nanti pindah ke pesaing Itu harapannya Atau mungkin dari sisi kualitas jasanya Dari yang satu sebelumnya biasa-biasa saja Yang biasanya apa namanya Enggak dikasih sapa salam Yang satunya kacanya dibersihkan Itu tentunya akan meningkatkan Meningkatkan para pelaku usaha ini dalam memberikan pelayanan kepada konsumen Jadi prinsip keterbukaan dan transparansi juga menjadi nilai dasar ya Pak ya dalam KPPU sendiri Nah untuk di tahun 2022 ini Pak Bisa diceritakan begitu terkait dengan apa-apa saja yang menjadi capaian khususnya di wilayah 6 Makassar? Oke di wilayah 6 Tentunya ada beberapa capaian kalau dari sisi kuantitatif ya Ada proses penegakan hukum kita menerima ada 20-an laporan Yang sudah kita selesaikan Ada yang masih berproses Ada lidik ada 5 Jadi yang tadi bisa naik ke 5 penyelidikan Kemudian yang kalau terkait dengan apa tadi advokasi Ada beberapa yang sempat waktu itu ada rencana kenaikan tarif di sektor di pelabuhan Nah ini kita advokasi kemudian tidak jadi dilaksanakan Karena ini bersepakat dulu mereka nih sudah ada indikasi mereka bersepakat untuk menaikkan tarifnya Kemudian kita bilang kalau kayak gitu nanti kalian bisa terkena undang-undang persaingan Akhirnya mereka dengan sukarela membatalkan perjanjiannya tersebut Terakhir nih Pak di closing statement Anda terkait dengan peran yang bisa sama-sama kita ambil untuk bisa memujudkan Persaingan usaha yang sehat di wilayah 6 Selatan dan Indonesia Timur tentunya Oke jadi kalau untuk peran untuk memujudkan persaingan yang sehat Ini tidak bisa dilakukan oleh KPPU sendiri tentunya Tentunya kita semua harus bergandengan tangan Dan kami yakin bahwa KPPU ini merupakan puzzle Puzzle di perekonomian Jadi KPPU bukan yang sendirian di dalam perekonomian Kami ingin puzzle ini untuk bisa melengkapi lah Melengkapi proses perekonomian agar berjalan sesuai dengan tujuan undang-undang dasar Yaitu demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Harapan kami ya itu tadi kita saling berkoraborasi dengan semua instansi Kemudian untuk pelaku usaha juga kami harapkan bisa Komplai ya Komplai kepada undang-undang ini Ya tujuannya agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat Baik semoga itu bisa terwujud ya Pak ya Dalam beberapa waktu kedepan bagaimana persaingan usaha kita bisa sehat begitu baik Terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Senang sekali kami bersama tim Fajar TV bisa datang ke kantor wilayah 6 KPPU Makassar Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan mabicara Saya Wafiq Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas PAPIT Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih